Salam senyakir kopi, pahit badis pada kopi barat kehidupan jika disyukuri perpaduan rasa keduanya malah terasa nikmat Nah kali ini warung kopi akan memberitahukan informasi mengenai salah satu perusahaan badan usaha milik negara yang memberikan konstribusi yang luar biasa bagi negara ini Yaps, perusahaan plat merah itu adalah PT Pertamina PT Pertamina membukakan kinerja keuangan positif sepanjang 2019 Tercatat laba bersih dalam laporan tahunan 2019 mencapai 2,53 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 35,8 triliun rupiah Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriya Usman mengatakan pihaknya bersyukur dengan capaian yang diraih Pertamina Terlebih perekonomian sepanjang 2019 mengalami tekanan sejalan dengan dinamika global Pencapaian kinerja keuangan ini juga dipengaruhi oleh sejumlah pencapaian penting yang didukung oleh peningkatan kinerja operasi dan efisiensi dari berbagai inisiatif dan langkah terobosan Yang dilakukan untuk mewujudkan pencapaian visi perusahaan menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia Dan Pertamina mempertahankan produksi migal sepanjang 2019 Lalu dengan melakukan pengeburan terhadap 322 sumur serta 14 sumur eksplorasi dan melakukan 751 work over dan 13.683 well service Nah dan saat ini Pertamina telah memiliki lapangan migas yang terbesar di 13 negara di benua Asia, Afrika, Amerika, dan Eropa Dari lapangan tersebut kami berharap dapat pendukung aspirasi pemerintah mencapai 1 juta BOPD dan 4.000 MMS CFD di tahun 2024 Dan sejak awal tahun 2019 Pertamina juga telah menyetop impor solar dan aftur pada Februari dan Maret Bahkan saat ini Pertamina mencatat volume penjualan aftur di pasar luar negeri yang terus peningkat mencapai 754.000 KL dan pelayan di airline, domestik, dan internasional di 40 bandara dan 20 negara Dan kita berharap semoga Pertamina terus melanjutkan komitmen implementasi B30, B50, dan B100 sehingga tidak perlu lagi impor Yap, dan tidak cukup sampai di situ Pertamina terus menunjukkan konstribusi nyata yang tidak tanggung-tanggung untuk pembangunan Indonesia Setelah pada 2018 membukukan setoran pajak dan dividen terbesar dalam sejarah Pertamina yaitu sedilai 120,8 triliun rupiah Kali ini Pertamina kembali mencetak rekor terbarunya berupa setoran pajak dan dividen yang menebus 181,5 triliun rupiah pada tahun 2019 Pertamina semakin mengungkulkan tekadnya untuk menjalankan peran sebagai BUMN dan berkonstribusi bagi bangsa dengan memperkuat ketahanan energi nasional Ketahanan ekonomi negara dan memperkuat akses pelayanan hingga konstribusi positif yang dipersembahkan untuk negara Ya mantep sih ya, semoga saja terus dipertahankan dan ditingkatkan serta diikuti oleh perusahaan plat merah lainnya Maju terus Pertamina, sukses dan jaya selalu